halo halo semuanya kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua cara mengadip foto estetik cara mengadip foto itu ala-ala selebgram gitu yaitu dengan aplikasi Likrum nah aplikasi ini menurut saya sangat bagus sekali sangat membantu sekali ya untuk pengolahan foto-foto gitu biar makin menarik makin bagus dan makin nge-hits lah di Instagram nah langsung saja kita ke tutorialnya yang pertama-tama teman-teman semua harus menginstall aplikasi Likrum yaitu ada di Google play ya langsung saja ke tutorialnya nah sebelum tutorialnya teman-teman bolehlah klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya langsung saja ke tutorialnya biar enggak terlalu lama ya Nah di sini saya juga sudah memasukkan atau memilih foto satu yang menurut saya agak bagus itu ya Nah yang pertama-tama kita harus menyesuaikan nih menyesuaikan Angel Angel nya tuh gimana nih bagus enggak gitu kan nah disini kit saya akan menge-crop sedikit ya yang bagian sini saya crop jadi biar nanti enggak terlalu enggak terlalu apa ya viewnya itu biar enggak terlalu lebar gitu jadi biar fokus ke saya aja gitu fotonya oke nah yang menurut saya udah nih udah terus langkah selanjutnya itu cahaya kita ke cahaya klik cahaya terus saya akan menerangkan sedikit ya mungkin nah 20 nah 20 aja deh cukup terus high like high like itu mak lampu mak lampu kayak kecerahan lampunya gitu nah kita saya kurangin terus bayangan bayangan itu untuk menghilangkan bayangan gitu biar bayangannya itu enggak terlalu gelap nih saya akan menambahkan 15-15 aja terus Rona putih Rona putihnya saya kasih 7 hitamnya saya kurangin 6-14 aja ya 14 aja nah disini sudah ya sudah saya atur ya terus langkah selanjutnya itu warna kita ke warna nah disini ada beberapa pilihan ada ini cmprn terus ada grading ya terus saya pilih ke grad yang ini cmprn ini nah disini kalian bisa mengatur sesuai warna yang kalian suka yang pertama-tama saya akan mengatur yang warna merah ya jadi warna merah itu saya kasih yang agak ini biar kelihatan seger gitu biar kelihatan seger gitu ya nah terus yang kedua ini saya kasih eh plus 12 aja biar agak putih kelihatan dikit ya wajahnya agar kelihatan dikit nah yang yang ketiga ini untuk mengatur hijau untuk mengatur hijau di backgroundnya hijau itu nah disini saya akan eh membuat foto ini tuh kayak hidup gitu membuat foto ini tuh estetik dan juga natural gitu jadi estetiknya tuh nggak terlalu berlebihan gitu loh eh iya 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 nah nah ini estetik tapi nggak berlebihan ya paham nggak hehehe eh oke sudah ya menurut saya udah cukup ya nah yang keempat ini juga untuk mengatur hijau cuma saya disini saya kurangin saya kurangin 49 terus eh ini juga saya kurangin biar nggak terlalu menonjol jadi biar eh fokusnya itu biar ke aku nya aja gitu nah nah ini saya tambah ini buat ini aja sih sebenarnya oke diinget-inget ya teman-teman coba nanti nah ini ini untuk mengatur birunya ini nah biru kalau misalkan temen-temennya pengen yang warna birunya agak cerah ya udah kejenduhannya ini ditambah tuh saya akan mengurangi ya luminance nya terus kejenduhannya saya tambah tambah 15 aja oke sudah nah disini saya sengaja nggak pakai ya ini nggak tak ini nggak tak nggak tak setting yang ini memang bener-bener gini aja saya biarkan memang saya buat itu yang eh yang estetik tapi yang natural gitu nah selanjutnya kita main ke efek efek ini fungsinya itu buat kejernihan terus tekstur efek kabut eh teksturnya ini nggak saya ubah cuma yang kejernihan ya saya tambah kejernihannya itu saya tambah 11 aja efek kabut nggak klik net saya minuskan ke 22 titik tengah titik tengah saya kurangin 43 eh biaya ya terus ini nah ini nih oke ini sudah ya diingat-ingat ya teman-temannya terus selanjutnya ke detail detail ini untuk menajamkan bisa terus penajamkan bisa terus pengurangan noise nah ini yang untuk penajaman itu saya tambah ke 10 ke sembilan deh sembilan tuh sembilan aja deh biar nggak terlalu tajam ya nah terus disini pengurangan noise nya saya kasih 50 biar eh teksturnya itu halus lembut dan juga menarik nah disini sudah bisa dilihat yang eh teman-teman semua ya lihat perbedaan caranya melihat perbedaannya ditahan nah ini yang waktu awal ya Nah ini yang sudah diedit ini yang belum diedit dan ini sudah diedit ada kan perbedaannya jadi eh simple sebenarnya simple cuma gimana caranya kita bisa mengombinasikan eh mengombinasikan ini kayak cahaya warna kayak gitu tergantung teman-teman semua nanti konsepnya mau dibikin kayak gimana atau abu-abu atau eh atau biru atau gimana ya itu bebas cuma saya memberikan cara itu yang nggak terlalu berlebihan tapi yang natural tapi menarik gitu natural tapi menarik ya kan ada perbedaannya kan nah kalau misalkan sudah kalau misalkan sudah sudah langsung bisa di save nah disini ada pilihan ya ada pilihan saya salah di sini nah sini ada pilihan kalau misalkan teman-teman semua pengen nge-save itu saya sarankan lebih baik ke yang ekspor nih ekspor kalau ekspor itu eh ukuran filenya itu lebih agak gede nah jadi jadi lebih bagus gitu gambarnya oke langsung aja ke ekspor ya kita tunggu beberapa saat sampai eh pengeksporan fotonya selesai nah ini udah selesai teman-teman jadi ini sudah otomatis tersimpan di galeri teman-teman semua nah oke cukup sekian tutorial dari saya semoga tutorial ini bermanfaat